Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia bersama aku Claudia Dan hari ini aku lagi-lagi tampil bare face nih, bahkan mungkin lebih puffy Karena baru aja bangun tidur dan aku mau tunjukin ke kalian my morning skincare routine Kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching ya Oke kita langsung ke step yang pertama yaitu facial wash Jadi setiap pagi aku selalu mencuci wajah aku menggunakan sabun Nah disini aku menggunain By Wishtrend Acid Duo 2% Mild Gel Cleanser Nah jadi gel cleanser yang satu ini memiliki pH yang rendah Dan yang paling aku suka sih sebenarnya adalah dia itu gak bikin kulit terasa kering dan ketarik Nah setelah itu kalian cuma butuh sedikit aja produk, lalu kalian basuhkan dengan air Lalu dia itu busanya bisa membantu mengangkat sisa-sisa minyak selama kita tidur di malam hari Nah jadi kalau kulit kita itu udah bersih Jadi produk-produk skincare berikutnya yang kita taruh di atas kulit kita itu pasti efeknya bakal lebih maksimal Oke sekarang wajah aku udah bersih dan siap untuk ke next step skincare yang berikutnya Ya untuk hari ini karena kebetulan aku lagi ada satu jerawat nih di bagian dahi yang belum selesai Jadi masih ada kayak isinya dan belum keluar semuanya Aku mau tempelin ini By Wishtrend Clear Skin Shield Patch Jadi ini merupakan pimple patch yang mengandung hidrokoloid Jadi dia itu membantu penyerapan sisa-sisa isi yang ada di dalam jerawat kita Sini aku kasih contoh ya secara pemakaiannya Jadi pimple patch itu wajib digunakan di saat kulit kita itu masih kering Kenapa? Karena pimple patch itu kan membantu menyerap cairan Nah kalau misalnya kita udah pake toner dan produk-produk skincare lainnya Melainkan dia menyerap isi jerawat kita Dia malah menyerap produk skincare kita Nah makanya kita wajib banget pake ini di saat kulit kita itu masih kering Nah disini aku mau pake satu Clear Skin Shield Patch yang ukurannya 12mm Oke udah deh aku udah pake pimple patchnya Kalian bisa liat gak ada di bagian mana kulit aku Nah iya dia itu super invisible banget Jadi itu bisa dipakai bahkan di pagi hari Ini tuh selain bisa membantu memberikan UV protection juga di bagian jerawat ini Membantu mengangkat kotoran-kotoran di dalam pori-pori kita Jadi cepet selesai jerawatnya Selain itu dia juga bisa mencegah tangan jahil kita untuk megang-megang bagian jerawatnya Jadi ini merupakan salah satu senjata ampuh yang aku gunakan Kalau misalnya jerawat aku itu udah mau mateng Karena biasanya kalau jerawat udah mau mateng nih Kita biasanya jahil banget tangannya untuk pencet-pencet Lalu karena tangan kita kotor jadi jerawatan lagi Dan ya pokoknya seperti cycle gitu kayaknya Oke moving on setelah aku pake pimple patch Karena aku mau pake dear clear fundamental ampuh mist Sebagai toner aku Ya aku suka semprotin aja ke seluruh bagian wajah aku Apa yang aku suka dari produk ini adalah Dia itu selain hydrating banget Dia itu juga kaya akan antioksidan Jadi dia itu mengandung green tea water extract Dimana dia bisa membantu menangkal semua efek buruk sinar UV Jadi cocok banget kalian pake di pagi ataupun malam hari Oh iya selain itu mistnya itu tuh juga super fine Jadi kaya gak nonjok dan gak nyemprot ke bagian wajah Ini aku suka pake agak banyakan Karena hidrasi itu penting banget guys Oke lalu setelah itu kita tepok tinggal tepok-tepok aja Sampai dia itu udah menyerap Dan ya kita bisa lanjut ke step berikutnya Oke lalu untuk step berikutnya yaitu moisturizer Jadi untuk di pagi hari aku itu gak suka skincare yang ribet-ribet Aku sukanya kayak simple aja ringkes Tapi udah mencakupi semua kebutuhan kulit aku Jadi yang pasti kulit kita itu kan butuh untuk dibersihkan Jadi kita udah mencuci wajah kita Lalu yang kedua yaitu kita butuh moisturizer Jadi moisturizer itu membantu mengunci kelembapan kulit kita Jadi kulit kita itu tetap kandungan airnya terjaga sepanjang hari Nah disini aku mau pake Acid Duo Hisbiscus 63 Cream Dari By Wishtrend Nah produk yang satu ini merupakan favorit aku di tahun 2019 kemarin Dan aku masih jatuh cinta banget sama produk ini Kenapa? Bisa aku pake ya Jadi selain dia itu super hydrating Dia itu gak lengket dan juga kaya kan antioksidan Dia juga mengandung LHA dan juga PHA Jadi dia itu selain melembabkan juga bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati Nah makanya jadi dia kan serba guna banget Selain itu teksturnya juga ringan dan gak terasa berat di kulit kita Oh iya selain itu aku lupa bilang kalau produk ini itu mengandung 63% Hisbiscus Flower Extracts Yang kaya banget akan antioksidan Selain itu bisa menjaga kelembapan kulit kita Dan juga membantu kerja dari LHA dan PHA di dalam produk ini Oke jadi sekarang kulit aku udah lembab Kita cuma perlu satu step terakhir yang paling penting untuk skincare di pagi hari Nah kalian bisa debak gak kira-kira produknya itu apa? Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video-video Wishtrend yang sebelumnya Pasti kalian tau deh Dan yes mungkin tebakan kalian benar Jadi step skincare yang paling penting di pagi hari adalah sunscreen Yes disini ada Dear Clear Soft Air UV Essence dengan SPF 50 Plus dan juga PA++++ Jadi produk ini merupakan broad spectrum sunscreen yang melindungi kulit kita Dari dampak buruk sinar UVA dan juga UVB dari matahari Nah lalu kalian mungkin mikir apa artinya kalian cuma perlu pakai ini kalau misalnya kalian lagi main ke pantai Atau lagi main outdoor game seharian Jawabannya enggak Kalian harus pakai ini malah setiap hari bahkan kalau kalian itu ada di dalam ruangan indoor Tapi kalian terekspos dengan cahaya matahari lewat kaca di sekitar ruangan kalian Karena sinar UVA itu bisa menembus kaca loh Ini termasuk di dalam kaca mobil juga Dan UVA itu berperan besar mengakibatkan premature aging di kulit kita loh Makanya kita harus merindungi dan memproteksi kulit kita Dari dampak buruk UVA atau UVB dengan menggunakan sunscreen setiap harinya Oh iya selain menggunakan sunscreen itu penting Jumlah yang kalian gunakan setiap harinya itu juga sangat berpengaruh loh Untuk jumlah proteksi dari sunscreen tersebut Nah aku nyaranin kalian untuk pakai at least sebanyak 2 jari kalian untuk bagian wajah kalian Nah lalu setelah kalian gunakan 2 jari ini Aku suka total-total di seluruh bagian wajah aku Jadi enggak ada 1 spot di bagian kulitku yang kemis untuk pakaian sunscreen satu ini Oh iya jangan lupa juga untuk pakai di bagian leher ya Karena tentunya bagian leher kita kan juga terekspos sama sinar UV Dan kita enggak mau leher kita itu kelihatan tua dan bergaris Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalian harus generous dalam menggunakan sunscreen Karena sunscreen ini melindungi kita dari dampak buruk sinar UV Jadi kulit kita enggak mudah radang Lalu kulit kita juga jadi sisa-sisa jerawat lebih mudah pudar Selain itu juga bisa membantu melindungi kulit kita Jadi kita enggak kelihatan cepat tua dan keriput Walaupun jumlah yang kalian gunakan itu harus banyak banget Dan kalian tenang aja karena produk ini tuh enggak bikin kulit tuh terasa lengket dan juga enggak terasa berat di atas kulit kita Selain itu kelebihan lainnya adalah dia itu enggak meninggalkan white cast atau warna putih di atas kulit kita Nah jadi kalian bisa gunain ini of course tiap hari Dan jangan lupa juga untuk kalian reapply setiap 2-3 jam kalau misalnya kalian non-stop berada di ruangan outdoor Kalau misalnya kalian lagi di pantai atau habis berenang jangan lupa ya untuk selalu reapply sunscreen kalian Oh iya terakhir aku mau ngomongin kelebihan dari produk ini juga dia itu sangat melembabkan banget Jadi kadang kalau misalnya lagi cuaca panas banget gerah Aku bisa bahkan pakai produk ini sebagai moisturizer dan juga sunscreen aku untuk sehari-hari Oke setelah pakai skincare rutin ini tentunya aku mau siap-siap lanjut juga pakai makeup dan lain-lain Oke jadi aku udah selesai nih makeup-an dan aku udah siap beraktifitas untuk hari ini Tentunya kalian mungkin bertanya-tanya apakah skincare di pagi hari itu harus ribet dan lain-lain Jawabannya adalah enggak tentunya selama kalian udah memenuhi 3 skincare basic yang satu ini Yang pertama yaitu cleansing jadi harus kalian mencuci wajah kalian Lalu kalian moisturize kulit kalian Itu produknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing Dan yang terakhir yaitu untuk memproteksi kulit kalian dari dampak buruk sinar UV dengan menggunakan sunscreen Oke jadi segitu aja untuk videonya hari ini my morning skincare rutin Boleh dong kalian sharing di comment section apa sih morning skincare rutin kalian Dan produk-produk apa aja yang biasanya kalian gunakan Oh iya terakhir jangan lupa juga untuk like, subscribe dan nyalain lonceng bel notifikasi Wishtrend TV Indonesia Jadi kalau kita upload video berikutnya kalian bakal jadi orang pertama yang tau So segitu aja have a great day semuanya dan see you guys on the next video Bye Sub indo by broth3rmax